selamat menikmati di rumah aja jadi mengurangi kemungkinan penyebaran virus corona kita doain semoga kita doain aja ya si covid ini cepat-cepat pergi dari Indonesia semoga dia gak betah sama Indonesia karena ini kan sudah mau masuk musim panas ya, jadi kita doain aja gitu, supaya di musim panas ini, kan virusnya itu gak tahan di suhu 27 derajat nah mudah-mudahan dengan kita masuk ke musim kemarau lebih banyak yang mati virusnya dan lebih banyak orang yang sembuh penyebarannya gak terlalu menggurita 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 ada apa dengan gurita oke, hari ini kita kita akan bahas nih bertiga ya, hari ini kita bertiga kita mau bahas apa? jadi kita mau bahas vial dusita ya kalau kalian ada yang sudah pernah mendengarkan parfum dari Perancis ya namanya dusita dan kita ke bagian vialnya gua gak ada gua gak ada no cuma jangannya aja tapi Henry udah tau aromanya gua tau aromanya ya jadi vial ini courtesy of warung fan kais dan thank you untuk kesempatan untuk kepercayaannya pada Frago untuk nge-review melodi delamuh dari besita sebenarnya kita dapat tiga ya ada melodi terus ada si le pavilion sama si spleniris spleniris ya tapi kita hari ini mau nge-review akan bahas si melodi aja iya iya jadi melodi delamuh iya jadi melodi delamuh itu sendiri artinya melodi cinta ya oh iya so sweet mungkin ada apa ya terbayang-bayang gitu ya kasmaran atau something gitu ya kok kayaknya kasmaran gua pernah denger ada lagu-lagu melodi cinta ya judulnya apa ya kayaknya iya ada deh rasanya ada lagu Indonesia jaman dulu namanya melodi cinta rasanya ya itu mungkin kita harus nanya si Yodi kali ya jaman-jamannya si Yodi mungkin yang umur-umur Yodi gitu lah ya kayaknya ada yang gak sadar umur disini-sini ya iya Henry itu gak sadar umur gak tau diri masih muda masih muda gitu kok jadi gua oke next si Yusita ini dari mana sih guys kita dari Perancis ya gitu terus perfumernya itu namanya Pisara Pisara apa ya Uma Uma Fijani Uma Fijani Iya dia kebangsaannya dari Thailand gitu terus dia yang owner Yusita sekaligus perfumernya juga jadi yang gua denger si Kak Pisara ini juga dia memang dia pernah main film juga jadi dia juga mantan artis gitu iya agaknya cakep orangnya iya bener aku pernah lihat di Instagramnya si Yusita itu orangnya cakep banget ya cantik banget sih jadi kayak ada muka-muka Thailandnya ada muka-muka Prancisnya gitu ya nah dan sianya yang bagus lah gitu iya bener bener tapi dengan kondisi kayak gitu pun waktu dia pertama kali datang ke Perancis dia ngebawa formulanya itu ya enggak gampang juga jadi dia keliling kemana-mana bawa formulanya tapi enggak ada yang mau produksi sampai dia ketemu sama gua lupa siapa ya parfumer mana terus dikasih izin pakai laboratoriumnya keluarlah parfumnya gitu oh gitu berarti 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 dia benar-benar start sendiri dari nol ya dari titik bangun-tidak gitu ya benar-benar start dari om dan dia enggak ada pendidikan resmi sebagai parfumer gitu dia belajar sendiri wah gitu luar biasa ya berarti dia orang yang jenius ya kalau kita bilang ya sampai sehari ini dia bisa keluarin Dusita itu total sekarang ada sembilan varian benar ya sembilan varian dan sembilannya itu semua dia ya parfumernya ya iya satu hal lagi yang bikin Dusita ini jadi spesial ini karena Dusita ini yang mengklaim bahwa mereka ini mempergunakan natural ingredient karena dia natural ingredient makanya dia enggak pakai bahan dari kimia-kimia gitu makanya harganya lebih mahal harganya itu dia setiap botolnya biasanya per 50 ml ya guys ya 50 ml sekitar sekitar berapaan ya ini paling murah di tigaan ya tigaan ya di tigaan ya benar untuk 50 ml ya lumayan tinggi ya harganya ya termasuk harga yang lumayan tinggi tinggi untuk ukuran apalagi itu yang tiga itu kan EDP ya jadi dia ada 6 varian yang EDP kemudian ada 3 varian lagi itu yang ekstres yang EDP nya mereka harus dari harga 3 jutaan gitu nah kalau yang ekstres ini kayaknya 4 jutaan ya kayaknya 4 jutaan yang ekstresnya itu apa aja yang ekstres Isara Isara Infini sama satu lagi itu ya Melody Delamore ini Melody Delamore ya Melody Delamore ini ekstres yang paling mahal itu yang paling mahal itu Ud Infini kayaknya bisa sampai 5-7 gitu wow pernah pernah ngedus gak sih apa sih yang buat dia sampai pisaran sespesial itu si Ud Infini itu kenapa gimana hand aromanya masyarakat Eropa yang Ud nya yang benar-benar buat gue sebenarnya kalau kita bilang banyak ya maksudnya bau banget gitu loh banyak lu halus banget ngomongnya bau kandang binatang kandang gitu wrong gue kan gak mau menjatuhkan kan gitu loh jadi maksudnya benar-benar ya banyak lah gitu tapi benar-benar itu bau 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 banget gitu gitu loh cuman buat beberapa orang sangat suka sekali Ud Infini karena apa sangat-sangat natural putnya yang yang busuk gitu yang yang udah ya busuk lah kalau gue bilang jadi baunya itu benar-benar natural dan mereka sangat suka gitu oh mereka wah ini natural ingredient yang sangat-sangat bagus gitu that's why itu juga mahal gitu dan putnya gue gak tau sih ngambil dari mana kan banyak plastifikasi put put yang mahal-mahal juga ya gitu benar-benar gue belum tau sih tapi memang buat gue gak recommend deh put Infini buat trainer well knows aja yang bisa nyium itu bagus atau enggak suka atau enggak gitu lebih ke artnya sih mungkin kalau untuk gue sih enggak banget kali ya wah gue aja sendiri yang apa-apa enggak banget gue skip dulu dah kayaknya sih Steve punya deh parfum yang baunya kandang binturong apa tuh ya Steve ya ha 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 seluruh di syreng iya ya yang bawa kandang binturong ya benar ya makanya gue satu aja jangan apa lagi oke oke sama ini gitu kan walaupun gak tut gitu tapi baunya ampun dah betul loh kayaknya gue pernah denger Out Infini ini waktu kita ke tempatnya si Mbak Glem Dewi si Glem Dewi kan ya kayaknya dia pernah ngomongin ya Out Infini ini ya ya kayaknya Mbak Dewi punya ya Out Infini ya cuma waktu kita ke sana dia bilang lagi di rumah lagi di rumah kan kita akan makan ke kafenya ya sayang jadi misalnya ngendus so dari 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 Dusita Melody Dusita Melody kita balik lagi ke si Melody ini dia keluar tahun tahun 2016 ya guys iya 2016 Melody Cinta Melody Cinta berarti 4 tahun ya iya terus kalau misalnya kalian ngebeli ngebeli parfumnya atau Vianya disini ada puisi yang ini dibuat oleh papanya si Kak Pisara sendiri ya namanya Montrizuma Viany jadi semua parfum-parfum dia ini kebanyakan ini terinspirasi dari puisi papanya ini tertulis my feeling for you is like a flower blooming in an empty room perasaanku padaku seperti sebuah seletakai bunga yang mekar di sebuah ruangan yang kosong cinta gak berbalas cinta gak berbalas aduh sakit hati ya kayaknya ya sama berbalas gitu curcol jadi berarti gini melodi cintanya itu tentang cinta yang tidak berbalas gitu ya iya cinta bertemu sebelah tangan ya aduh oh keren 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 makanya aromanya itu dia terinspirasi dari tuberus oh kenapa harus tuberus ya karena dia pertama dia putih gitu ya udah gitu tuberus itu sendiri baunya menyengat gitu kan dan gimana ya kalau gue sendiri ngerasa tuberus itu sebuah bunga yang mekar di malam hari gitu dan dia putih di tengah kegelapan malam gitu makanya namanya kegelapan malam iya jadi maksudnya itu kayak sebuah sesuatu yang murni gitu ya sesuatu yang murni meskipun juga putih gitu meskipun tuberus juga dikatakan sebagai carnal flower juga kan iya benar oke nah kalau kalian lihat ini packingan dari feelnya ini keren banget jadi dia kayak ada gambar dari water painting gitu ya iya benar water painting terus untuk botolnya dusita lu punya gak sih Steve botol dusita contoh botol dusita lu ada yang erawan ya kalau gak salah ya iya ada nah jadi botolnya itu simple sebenarnya ya guys dia kayak botol kaca persegi doang dengan tutupnya tutupnya itu kalau gak salah dari besi gitu ya besi tapi di kekrum emas gitu sih oh iya besi di kekrum emas ya jadi cukup simple cukup simple cukup simple sebenarnya seperti ini guys nah ini yang erawan jadi dia botolnya sama yang Melody Del Amour juga tutupnya kayak gini terus ini juga pakai sticker cuma gini dusita ini sudah ada palsunya kalian harus cek dia punya ini dia punya logo ya logonya itu seperti ini dusita ada palsunya di logonya ya berarti ya yang palsu itu kayak gimana ada gambaran gak ada jadi yang palsu itu tahu nanti di ini aja di post di IG-nya di prego ya di prego aja ya cerita palsu ya yang lain bisa tahu oke so sekarang kita mau masuk ke notes-nya kalau si Henry udah pernah nyobain ya pas dimana waktu itu ada tahun lalu itu ada ini eventnya dusita gitu jadi warung pas juga nah di jangka selatan mereka launching dusita kayak mini mini apa ya mini store gitu ya kan ada florist disitu jadi barengan florist gitu di warung Francis ini mereka launching dusita jadi warung Francis ini apa ya memang official partner iya official partnernya dusita nah selain dusita dia juga ada official partnernya buat Sarah Baker udah gitu Jules Admet ya Jules Admet sama masih ada masih ada dua lagi gue lupa Maisen Sibarit Maisen Sibarit banget sih banyak iya ada ada lima yang official distributor untuk Indonesia ini udah kita tes ya tuberus itu keren banget ya kenceng natural banget tuberusnya itu kenceng dan natural iya bener natural banget jadi ingat gak sih kita pernah nyobain tuberusnya dari si BDK nah kalau menurut aku yang BDK itu masih terasa gak begitu natural dibandingkan si dusita iya beda sih jadi kalau tuberus itu ada dua macam memang umumnya ya satu tuberus yang camphorous itu yang kayak model-model carna flower terus yang Paris Monte Carlo yang tuberus absulum dusita Melodide lamur ini juga masuk kategori yang pertama nah sementara kalau yang apa yang tuberusnya BDK terus fracasnya Robert Tigue sama truth ordernya Madonna itu masuk tuberus yang kedua yang manis gitu yang manis banget gitu jadi memang ada dua pendekatan tuberus nah ini kalau di lamur ini memang masuk yang pertama ya enak loh enak kayak bener jadi dia terusnya aromanya sensual yes that's right sensual romantis dapet sih dari puisinya si Melody Melody Delamore Melody Cinta About Cinta About Love itu dapet sih di ini ya fragrance menurut kalau kalau menurut gua ini apa mirip sama teris moteka lo tuberus absolu ya jadi dia pertamanya memang lebih manis pertama kali semprot itu yang gua detect langsung gardenianya memang gardenianya itu memberikan efek manis tetapi itu cuma berlangsung selama mungkin sekitar 10 detik manis udah gitu dia langsung berubah jadi sedap malam yang bener-bener sedap malam yang blooming di waktu malam gitu nah tetapi kalau bilang dia powernya atau freshnya itu sama kayak carnal powernya frederick male atau enggak menurut gua dia lebih ke tuberus absolu nya si peris monte carlo karena menurut gua dia nah gimana ya dia tuh ada notes broom jadi undertone ada sesuatu yang gelap ada sesuatu yang kayak rubbery menurut gua jadi kayak bau karet gitu gua kok ngerasa ada sesuatu yang dingin yang minti-minti gitu ya iya ya memang karena dia mengkombinasiin si melati juga si jasmin iya si jasmin nya ada sih nah lu kan pernah udah pernah tes kan Hen menurut lu gimana aromanya gua suka banget sih karena memang enak banget gitu ya tapi kalau gua malah ingetnya jadi inget ke frakas gitu karena manis gitu loh cuman ini enggak se klasik frakas frakas itu kan indolik ya maksudnya yang aromanya animalik gitu nyentor banget gitu nah ini tuh di bawahnya smooth banget gitu loh enak enak banget aromanya smooth banget sih kalau menurut aku iya yuk kita bahas sedikit kita bahas sedikit tentang notesnya ya disini notesnya kalau dari yang tertulis di kertas vialnya itu ya untuk topnya dia ada pure scent of gardenia tuberose blend of 150 varieties of white flowers jadi 150 macam white flowers itu mereka blend white flowers ya iya jadi gue ngebayangnya itu dia campur semuanya jadi satu diambil ekstraknya gitu terus ada wild honey golden notes of wild honey jadi itu yang jadi golden notes di top notes menurut mereka kalau di heartnya ada apa nih di heartnya itu ada sedar sama ada max ya iya benar sedar sama max jadi sedar ini mulai kerasa jadi ada woody-woody gitu iya benar benar ada woody-woody nya benar kalau di base nya Steve nah kalau di base nya ada peach jadi persik ya kemudian italian broom flower nah terus lily of the valley kemudian ada jasmine juga nah kalau misalnya kalian ngecek di fragrantica itu di middle nya itu yang ada peach nya itu itu ditaruh di middle di fragrantica nah tetapi ternyata menurut dari vial nya langsung dari dusita itu adalah base nya kebalik ya kebaliknya ya di fragrantica itu kebalik antara middle sama base nya kalau menurut vial nya ini keterangannya langsung yang di tengah itu middle nya itu ada cedarwood sama mass sementara di base nya itu ada peach kemudian broom lily of the valley sama jasmine nah sekarang yang gue mau tanya Steve broom itu apa sih broom flowers bunga sapu gitu ya menarik ya dari sapu ya menurut gue broom ini yang memberikan nuansa kayak rubbery di melodi lamur karena sama kayak broom ini juga ada di Paris Monte Carlo Tuberius absolu gitu tapi ini gak ada di karena flower nah makanya si broom ini memberikan dark undertone di dalam parfum yang white flower ini broom itu sendiri bukan sapu ya jadi broom itu kependekan dari spanish broom spanish broom itu bunga berwarna kuning seperti ini keliatan ini daunnya agak panjang gitu ya iya ini spanish broom nah ini gak ada bahasa indonesianya tapi bunga ini banyak dipergunakan untuk karangan bunga dipengantin kalau kalian mau lihat kayak gini jadi kita sering pakai bunga kayak gini yang model-modelnya mirip gitu tapi kita gak pernah tahu namanya jadi ini spanish broom nah spanish broom ini dia belum belum ada belum ada bahasa indonesianya satu udah gitu dia memang memberikan bau kayak bau-bau pollen gitu ya nah di dalam perpaduan di Melody Delamur sama Keberius Absolumnya Paris Monte Carlo itu dia memberikan dark undertone menurut gue jadi kayak ada sesuatu yang dusty di base-nya jadi mungkin dusty-nya itu untuk menggambarkan cintanya yang tidak terbalaskan cintanya yang tidak terbalaskan pahit gitu pahit banget pahit pahit kita masuk ke SPL-nya nah dari silage-nya sendiri kalau menurut gue sih untuk aroma jarak-jarak semeteran dua meter masih oke lah ya masih keendus gitu loh masih orang bisa nyadar eh lu pake dusita ya gitu kan kalau orang yang tau dengan aroma dusita gitu kalau menurut kalian gimana? gue itu gue tuh dihanes gak pernah full wear ya maksudnya kayak brush-brush-brush gitu karena gue gak punya tapi pas gue pas event itu dari semua yang gue coba itu paling often adalah si Melody Delamore gitu loh kalau Infini gue gak nyoba ya gue harap gitu loh gue gak nyoba bau gue gak tau itu apa mahalnya tuh parfum bodo amat bodo amat bau kedua itu Isara gitu jadi kalau Melody Delamore bener-bener longevity-nya lama banget gitu loh lama banget dibuat dan paling paling bagus gitu memang kompleks ya gitu cuman untuk stillage atau projection-nya gue gak bisa komentar banyak gitu karena gue gak melalui recap gimana pun nah kalau longevity-nya gue bisa beropini ya sangat-sangat bagus dari lolong last gitu kalau lu gimana menurut lu gimana Steve kalau gue bilang ini bukan parfum yang apa yang akan bisa offended siapapun gitu ya jadi maksudnya kita mau pakai banyak juga gak apa-apa nah karena dia gak manis pertama makanya dia gak akan ngebunuh orang di sekitar kita tetapi ya tetapi dia gak project maksudnya silisnya itu gak gede iya bener ya kalau Vera bilang tadi satu meter mungkin gak nyampe kali ya seujung tangan jadi kalau misalnya kita ngobrol seujung tangan misalnya mungkin sekitar 50-60 cm itu orang masih kecium gitu tapi kalau se meter gue kayaknya gak kayaknya gak nyampe deh kalau se meter ruangan gue tertutup kali ya jadi ruangan ini agak tertutup gitu kan jadi lumayan nge-feel sih terus-terusan betul dan gue ngerasa potent banget menurut aku jangan terlalu overspray gak bisa dipakai untuk terlalu overspray gitu loh kalau gue bilang sih dia openingnya memang sangat overwhelming overwhelming openingnya gitu ya tetapi gue rasa gak apa-apa sih kalau mau pakai 6-10 spray karena begitu sudah lewat 2 menit gitu ya dia sangat-sangat jauh lebih dekat jauh berkurang gitu dia punya silage nah kalau gak tahu nih maksudnya gue kan karena ini lagi masa PSBB gue di dalam rumah terus gitu gak tahu kalau misalnya di ini kena sinar matahari atau gimana apakah akan lebih potent atau gimana gitu lu belum pernah nyobain full wear juga kek kalau ya gue gue pakai tadi pagi sih oh lu pakai tadi pagi full wear iya tapi gue di rumah aja ini gue baru pakai ini sih jadi dari dia kasih itu gue belum pakai sama sekali sampai sekarang jadi barusan ini berarti sekalian sama first impression lu ya iya bener jadi menurut gue ya first impression ini cukup potent ya cukup potent so untuk longevity nya Steve lu pakai dari pagi sampai sekarang menurut lu gimana Steve gue pakai di baju ya cuma sekarang sudah agak kecil sih oh iya iya gue pakai 5 jaman sudah 5 jaman walaupun extrait ya iya makanya tadi gue bingung gitu waktu Henry bilang longevity nya oke waktu lu pakai berapa lama gue pakai itu kan event nya siang ya jam-jam 2 gitu ya itu gue pulang jam-jam ya maksudnya ada aktivitas gue ada aktivitas lain-lain gitu malam hari jam-jam 9 jam 10 gue masih ngerasa mungkin di kulit gue masih tebel aromanya mungkin nih salah satu perbedaan yang dimana kalian sendiri lihat ya bahkan di video gini aja kita bisa berbeda pendapat about longevity jadi chemistry orang itu beda-beda gitu loh lu pakai di skin lu bisa aja lama gitu kan tapi di tempat orang lain tentu bisa lama gitu kan di skin lu ya oke well soft aja gitu tapi di orang lain bisa aja ini sangat panjen gitu kan nah seperti halnya ya Steve Steve spray di baju katanya ini mulai gak kerasa tapi itu bisa jadi berbeda karena bahan dari pakaiannya ya Steve ya bahan pakaiannya gue semprot di baju satu udah gitu gue juga biasa gue pakai 6 spray gitu ya terus karena gue lengan pendek gitu gue pakai di ris juga di pergelangan tangan yang di pergelangan tangan masih ada nah itu masih ada jadi mungkin dipengaruhi oleh bahan dari pakaian yang dipakai oleh Steve gitu kan ada bahan yang gak terlalu menyerap gitu kan atau jadi itu yang bisa membuat berbeda-beda ya longevity ya banyak lah ya jadi maksudnya skin chemistry juga bisa udah gitu karena masalah temperatur temperatur tempat gue beraktifitas ya benar udah gitu yang barusan diposting juga mungkin juga gue udah anusmic kali ya oh terlalu nyium terus jadi capek hidungnya malah gak bisa berarti lo selama PSBB lo nyiumin parfum terus ya kali ya lo nyimbeng parfum terus kali ya nyimbeng terus ya hari oke menurut kalian si Melody Delamore ini enaknya dipakai siang malam atau suasana gimana sih dari Steve deh kalau gue ini lebih enak dipakai di malam hari ya jadi gue ngerasa mungkin dengan kondisi yang lebih dingin gitu ya dia bisa lebih keluar lebih poten gitu dan dia apa kalau karena dia silisnya rendah gitu kalau misalnya kita pakai di apa waktu kerja siang outdoor gitu kayaknya bakal cepat muap deh jadi menurut gue ini lebih enak dipakai di malam hari di suatu temperatur yang agak rendah agak sejuk gitu nah supaya dia lebih tahan lama dan supaya dia juga apa karena dia yang close and counter punya parfum gitu ya makanya enak dipakai kalau misalnya kondangan kita pesta gitu kan event-event yang memerlukan dress up benar-benar benar-benar menurut lo gimana Ahen kalau gue ya sama gue siang gak apa-apa pakenya cuman pada intinya ini cocoknya kalau situasinya dingin gitu kalau dingin ini enak banget gitu dan betul juga memang lebih tipe parfum yang close and counter ya dan ini lebih formal sih lo gak bisa kayak daily pakai gitu kayaknya kurang fast aja tapi kalau daily lo memang formal dan lo butuh dress up ini cocok banget dan lo apalagi indoor ya gitu itu enak sih gitu yang penting buat gue ini harus dingin gitu baru lo nyaman pakenya ya misalnya kayak akuntan gitu ya akuntan dia kerja indoor gitu seharian ya benar-benar as long as kalau as long as kalian kerja di wilayah yang ber AC ruangan ber AC ya kalian mau pakai siang hari sih oke aja tapi kalau untuk di luar lapangan panas-panasan kayaknya jangan ya kalau menurut jangan kurang enak jangan cocok iya dan bikin pusing jadi kayaknya misalnya kalau udah bercampur dengan keringat atau gimana gitu aromanya jadi gimana gitu ya iya jadi dipakainya dingin eh dipakainya itu dingin di waktu-waktu dingin sedingin hati yang tidak dibalas sedingin cinta yang tidak dibalas oke so kalau kita rate totally aja ya kita rate secara total dari packaging kita semua udah pernah ngeliat ya packagingnya dan juga aromanya dari Melody Delamore ini dari gue gue bisa kasih 8 oke lah menurut gue 8 masih oke iya walaupun iya gak terlalu suka sih kalau menurut gue kalau lu gimana Steve kalau gue sih gue kasih 7 setengah 7 setengah ya iya karena gue tuberose sucker ya dan gue itu iya gue punya banyak tuberose parfum yang lain gitu dan menurut gue sih iya secara apa secara aroma gitu dia gak seberapa unik gitu ya nah tapi ini gue kasih 7 setengah juga karena dia sangat apa natural ingredient natural ingredient jadi yang pasti aman buat kulit dan juga cukup cukup pleasing aromanya cukup pleasing oke kalau gue sendiri gue bisa kasih nilai semua overall 7 dari packaging dari aroma terus worth gak sih untuk beli gitu karena dipikir-pikir lu cuma 50 mili dan ini harganya lumayan mahal 4 jutaan gitu jadi gue cuma bisa kasih nilai 7 gitu menurut kalian worth gak untuk dibeli jangan untuk dibelik dulu deh blind buy nya itu safe gak kalau blind buy safe safe ya safe blind buy worth worth gak sih untuk beli parfum ini dengan harga 4 jutaan gitu kalau gue bilang sih bukan masalah worth atau enggak karena kalau worth atau enggak itu ya tergantung dari orang-orangnya masing-masing ya kalau memang misalnya bertanya artis gitu ya worth worth aja gitu 4 jutaan gitu itu tergantung dari ekonomi gitu ya nah ini untuk blind buy sih safe gitu kalau misalnya perbandingan harga dengan ini menurut gue sih ada parfum lain yang lebih murah dengan aroma yang sama itu betul oke kalau gue sih worth untuk beli karena packagingnya bagus sebagai misalnya kalau lo koleksi parfum gitu ya kolektor parfum ya ini salah satu yang must have buat gue ya gitu karena di samping packaging bagus harga reasonable untuk di kelasnya ya kemudian lo dapet natural ingredients yang benar-benar bagus banget gitu dengan aroma yang benar-benar enak gitu sih kalau luar nah jadi sebenarnya kalau sebelum kalian beli full size-nya di warung franchise sendiri mereka ada ngejual vial-vialnya ya lengkap vial-nya untuk pusita ini mereka lengkap ya lengkap untuk vial-vial vial-nya terus kalau misalnya kalian gak mau beli satuan kalian mau beli discovery set-nya total all di dusita mereka juga ada ya untuk discovery set sama halnya dengan yang lainnya official partner mereka yang lainnya kayak Sarah Becker dan juga apalagi satu lagi tadi Jules Edmont Jules Edmont sama Mice & Ciberate jadi mereka ada semua di warung franchise mereka ada ngejual semua dan kalau kalian perlu beli full size kalian bisa PO ke mereka mereka bisa langsung dari Paris ke sini tetapi ini memang suatu brand Rucitani brand yang menurut gue keren banget brand yang kalian harus cek aroma-aromanya karena menurut gue beda-beda anggaplah ya Melody Delamur gue gak seberapa tinggi tetapi kayak Erawan Isara itu enak banget Erawannya itu panggir Papilondor itu sangat-sangat sangat-sangat enak dia bener-bener wanginya itu bener-bener gue belum pernah cium gitu loh nah kalau misalnya kalian mau lihat review Erawan rasanya Mbak Dewi sudah pernah review deh kalian boleh tune-in ke channelnya dia Delam Dewi nah kalau Isara siapa yang udah pernah nge-review ya belum tahu mungkin mungkin kita bisa kerjain nanti kalau dapet banyak tapi itu Isara enak banget bener iya memang jadi sebenarnya ini kita pengen nge-review Jul Edmat ya Jul Edmat jadi kita udah dikirmiin Jul Edmat itu udah lumayan lama tapi berhubung karena masih PSB ada si ada makhluk kecil yang tidak kelihatan itu kita gak bisa ngumpul dan kita gak bisa nge-review gitu kan gak lucu satu parfum kita satu mili harus bagi bertiga gimana ngirimnya coba 2,3 mili iya makanya ini ya kalau memang misalnya apa koronanya udah selesai gitu ya rasanya kepengen deh ngukul kita koko-koko lagi nge-gibah bareng iya iya bener-bener kita gue rindu gue udah rindu kita nge-gibah bareng ya oke itu review kita tentang si Dusita Melody 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 Cinta Cinta yang tidak terbalaskan aromanya sedingin Cinta yang tidak terbalaskan itu kayak punya pengalaman pahit nih jadi mudah-mudahan bermanfaat ya review-nya untuk kalian yang pengen beli kalian bisa langsung choose ke warung franchise mereka ada di Tokopedia ada Instagram ada kalian bisa mulai ke sana jangan lupa juga tetap support kita supaya kita bisa memberikan review-review untuk us jangan lupa subscribe udah gitu like boleh komen apa aja kalian boleh komen apa aja positif negatif dan on your bell supaya konten baru kalian langsung tahu dan jangan lupa follow IG kita ya karena kita banyak giveaway di sana yes kita banyak giveaway dan banyak banyak ilmu iya bener tentang apa tadi hidung yang rusak juga ada tuh ilmunya di dalam hidung yang rusak hidung hidung buta ternyata hidung punya mata gitu loh bisa buta nose blind jadi itu aja kita berharap semuanya stay safe stay at home tetap sehat semua bisa keluarga kalian dan kita doakan supaya Indonesia boleh segera pulih lewat dari babak ini ya pulih ya bener-bener ya thank you so much for watching ya guys ya so see you guys in our next video next video bye 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 selamat menikmati